langsung saja teman-teman mari kita belajar cara untuk menggunakan aplikasi supi dan jika teman-teman mau memesan barang dengan sistem pembayaran COD atau pada saat barang sudah sampai baru kita bayarkan uangnya, nah caranya seperti ini teman-teman, oke kita akan coba untuk pesan LCD misalkan, LCD handphone oke selanjutnya teman-teman teman-teman setelah seperti kebuka, teman-teman bisa filter disini misalkan untuk wilayah saya di Riau, nah ini teman-teman bisa klik di Riau atau bisa juga pilih di tempat lainnya, kemudian di bagian bawah disini metode pembayarannya ini kita klik yang COD seperti ini biar tersaring, toko-toko mana saja yang ada CODnya di Riau nah seperti ini teman-teman hasilnya oke misalkan kita coba yang ini nah ini kelihatannya murah kemudian disini teman-teman itu ada CODnya bayar di tempat oke ini kita masukkan di keranjang terlebih dahulu oke ini kita pilih misalkan nah mereknya oke kita masukkan ke keranjang oke kita pilih yang keranjangnya teman-teman oke kita checklist misalkan saya hanya mau satu item saja mau dikirim nah ini misalkan kita pesan dua seperti ini kemudian yang beli yang ini pilih yang check out ya nah ini pastikan alamat sudah sesuai kemudian selanjutnya untuk gratis hongkirnya juga sudah nah ini kita pilih yang regular biar cepat daripada yang hemat oke kemudian selanjutnya disini teman-teman bisa kita masukkan pesan oke nah disini ada voucher supi bisa kita masukkan teman-teman kemudian selanjutnya disini metode pembayaran ini kita pilih yang COD nya oke klik konfirmasi nah disini teman-teman sudah jadi COD kalau sudah COD baru ini kita masukkan voucher nah disini ada voucher oke nah ini vouchernya sudah masuk juga sudah COD kalau sudah seperti ini teman-teman nah ini biaya 194 kita cek lagi disini oke untuk diskon pengiriman 16 ribu nah dapat voucher oke jadi lebih kurang seperti ini teman-teman harganya 194 ketika nanti kita barangnya sampai ini kita klik buat pesanan oke disini ada menunggu pembayaran ini kita klik kembali teman-teman oke nah disini nah ini sudah muncul teman-teman sudah siap untuk dikemas oleh sellernya oke jadi disini teman-teman tinggal kita tunggu saja barang yang sampai nah ini metode pembayarannya COD oke nah ketika barangnya sudah sampai nah teman-teman bisa menerima barangnya kemudian bisa membayarkan uang senilai 194 ribu ke kurirnya 194 648 oke dan ini metode pembayarannya COD ketika barang sampai baru dibayar teman-teman oke lebih kurang seperti itu cara untuk membeli barang dengan sistem pembayarannya COD teman-teman atau yang di tempat oke lebih kurang seperti itu caranya menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menonton!